Raky Akira benar-benar menggila, karena sekarang mereka kembali mendapatkan slot untuk menjadi perwakilan di MSC 2024 setelah menjuarai MPL Atam Season 1. Kemenang mereka juga semakin menegaskan kalau Raky Akira adalah tim yang sangat-sangat kuat di sana. Ya, jadi kemarin MPL Atam Season 1 baru aja selesai, dan tim Raky Akira berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim Entity 7 asal Peru dengan skor 4-2. Nah, tapi yang menjadi menarik dari Gala Atam ini, mereka gak menggunakan sistem babak playoff. Jadi pas gue cari tau gitu ya untuk di babak regular season-nya, siapapun pemuncak kelas semen dari setiap grup akan langsung ketemu di babak grand final. Dan tim Raky Akira sama tim Entity 7 juga menjadi dua tim pemuncak di grup A sama di grup B. Terus dari segi price pool, DMP Atam Season 1 ini juga meningkat drastis, sekitar 80 ribu USD atau sekitar 1,2 miliar. Karena memang udah banyak juga wilayah ataupun negara yang digabungkan muntun di MPL Atam ini. Sebagai juara MPL Atam Sisa 1, Raky Akira juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar 16 ribu USD atau sekitar 255 juta rupiah. Dan juga slot ke babak grup state di MSC 2024. Sedangkan untuk tim runner-up-nya yaitu tim Entity 7, mereka mendapatkan 13.500 USD atau sekitar 215 juta rupiah. Dan tentunya mereka juga mendapatkan slot ke MSC 2024 melalui jalur wildcard. Nah kalau kita ngomongin soal kekuatan tim Raky Akira, ya memang gak bisa dipungkiri lagi lah kalau mereka adalah tim papan atas banget di Amerika Selatan. Karena ya sampai saat ini belum ada tim lokal lah yang bisa menghentikan mereka. Semua turnamen di Amerika Selatan juga selalu dimenangkan sama tim Raky Akira. Di Embel Brazil, Raky Akira udah juara 4 kali berturut-turut dari season 2 sampai season 5. Buset gak tuh ha? Terus di Liga Latam mereka juga udah 2 kali juara. Di season 2 sama Liga Latam 2023 kemarin. Tapi memang untuk di season lain, walaupun tim Raky Akira ini sangat menominasi di Amerika Selatan, Performa mereka sendiri pada saat tampil di turnamen M internasional seperti di M4 dan M5 kemarin, ya mereka juga belum bisa menembus terlalu jauh. Dan pencapaian terbaik Raky Akira pas ada di M4 lah, dimana mereka juga berhasil finish di posisi ke-7 dan ke-8. Jadi walaupun tim Raky Akira ini gak bisa terlalu jauh di turnamen internasionalnya, menurut gue pribadi mereka juga masih bisa bersaing lah dengan negara-negara lain. Dan mungkin bisa aja nantinya mereka ini bakal menjadi tim kuda hitam di turnamen M-series. Mungkin. Tapi terlalu pas dari itu, pendapat kalian sendiri gimana nih? Melihat perjalanan ataupun kekuatan tim Raky Akira di Latam. Apakah di MSC 2024 nanti perjalanan tim Raky Akira ini akan mulus? Atau malah sebaliknya dimana mereka juga masih belum bisa menempuh terlalu jauh? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sub indo by broth3rmax